Dan untuk memperbaruhi informasi mengenai pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumut, kita akan bergabung dengan rekan Iman Fajar, langsung dari Aceh. Selamat siang Iman, hari ini apa saja cabang yang dipertandingkan? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Hari ini sejumlah cabang olahraga baru mulai mempertandingkan pertandingannya di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut ke-21 tahun 2024. Dan untuk di Banda Aceh sendiri pemirsa, setidaknya ada 3 cabang olahraga yang baru memulai pertandingannya hari ini, yakni adalah Tarung Derajat, Basket 3 on 3, dan juga Angkat Berat. Dan saat ini kami sedang berada di venue cabang olahraga Tarung Derajat, tempatnya di Balai Musuraya Aceh. Yang notabene sebelumnya venue ini merupakan venue untuk cabang olahraga Muay Thai, yang sebelumnya sudah berlangsung dan selesai pada tanggal 10 September lalu. Dan untuk cabang olahraga Tarung Derajat ini pemirsa akan memperebutkan 21 medali emas, di mana sebanyak lebih dari 200 atlet yang juga bertanding di cabang olahraga ini dari 22 provinsi. Adapun 21 medali emas ini terdiri dari 3 kategori pertandingan, yakni tarung dan seni gerak untuk atlet putra, putri, dan campuran. Untuk campuran ini adalah untuk kategori seni gerak. Dan untuk jadwal cabang olahraga Tarung Derajat pada hari ini yang dipertandingkan adalah Tarung Bebas Putra Putri dan juga nantinya akan ada pertandingan di sektor seni gerak, yakni di sektor Ranger Tunggal Putri dan juga di sektor Getar Berpasangan Putra. Upacara pembukaan pertandingan Tarung Derajat hari ini tadi juga dibuka langsung oleh PJ Gubernur Aceh Safrizal yang juga menyatakan harapannya pada cabang olahraga Tarung Derajat ini, di mana memang Tarung Derajat ini diharapkan dapat bisa lebih baik dan juga lebih berprestasi dan juga harapannya ke depannya agar Tarung Derajat bisa dipertandingkan di level Olimpiade. Tadi kami juga tidak lupa bertanya kepada PJ Gubernur Aceh Safrizal mengenai polemik penyelenggaraan PON Aceh yang dinilai oleh jumlah masyarakat merupakan salah satu yang terburuk. Namun tadi PJ Gubernur Aceh Safrizal menyampaikan kepada kami bahwa dirinya tidak sepakat mengenai penilaian tersebut dan mengklaim bahwa penilaian bahwa PON tahun ini yang terburuk adalah yang sebuah klaim yang sepihak. Namun dirinya juga mengakui bahwa penyelenggaraan PON Aceh ini juga masih belum sempurna, oleh karena itu maka PP PON Aceh juga masih terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Selain itu juga pemirsa di cabang olahraga lain dari cabang olahraga sepak bola hari ini akan dipertandingkan partai semifinal. Untuk pertandingan pertama adalah Jabar atau Jawa Barat menghadapi Kalimantan Selatan pada jam 16 lewat 15 waktu Indonesia Barat yang akan dilangsungkan di Stadion Harapan Bangsa dan kemudian diikuti oleh pertandingan semifinal antara Aceh melawan Jawa Timur pada pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat yang sama-sama dilangsungkan di Stadion Harapan Bangsa. Dan untuk mengenai polemik wasit yang bertugas di pekan olahraga nasional ini juga telah didengar oleh pihak PSSI yang kabarnya juga akan mengirimkan wasit terbaiknya dari Liga 1 dan Liga 2 untuk memimpin jalannya pertandingan di laga semifinal pada hari ini. Sementara itu pemirsa untuk perolehan medali sementara di pekan olahraga nasional pada hari ini. Istilahnya untuk saat ini DKI Jakarta masih unggul di peringkat pertama dengan raihan 105 medali emas, 90 medali perak, dan juga 88 medali perunggu. Disusul di perutan kedua ada Jawa Barat dengan 98 medali emas, 95 medali perak, dan juga 98 medali perunggu. Di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan raihan 94 medali emas, 87 perak, dan 85 perunggu. Dan tuan rumah Sumatera Utara berada di peringkat keempat dengan raihan 50 medali emas, 26 medali perak, dan 57 medali perunggu. Dan di peringkat kelima ada tuan rumah lainnya Aceh dengan raihan 42 medali emas, 35 medali perak, dan 40 medali perunggu. Dan perolehan medali ini juga masih bisa akan berubah pemirsa hingga tanggal 20 September nanti di mana pekan olahraga nasional akan selesai karena masih banyak cabang olahraga yang masih mempertandingkan perebutan medali emas dan juga masih banyak pertandingan-pertandingan yang akan menentukan bagaimana posisi para kontingen ini di pekan olahraga nasional tahun ini. Sementara itu laporan kami dari Bandar Aceh, Rendra dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajad informasi langsung dari penyelenggaraan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Selamat petugas kembali.